Alam arahan diberikan Presiden dalam ratas terbatas hari ini Diputuskan bahwa dengan melihat perkembangan yang ada Maka perubahan PPKM level diperlakukan selama dua minggu Untuk Jawa-Bali Namun evaluasi tetap dilakukan setiap minggunya Untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat Kami tidak akan melakukan perubahan-perubahan yang drastis Saya mohon pengertian teman-teman masyarakat Indonesia Untuk hal ini Kenapa tidak? Karena kita tidak ingin membuat kesalahan Dan banyaknya yang kita tidak ketahui juga masih mengenai delta varian ini Seiring dengan kondisi situasi COVID-19 yang semakin baik Serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan peduli lindungi yang terus berjalan Ada beberapa penyusuhan dan juga pengetatan aktivitas masyarakat Yang masih dilakukan dalam periode minggu ini Antara lain Akan dilakukan uji coba pembukaan pusat perbelanjaan mall Bagi anak-anak di bawah usia kurang dari 12 tahun Dengan pengawasan dan pendampingan orang tua Yang akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Surabaya Pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50% Pada kota-kota level 3 dan level 2 Namun Dewan Kewajiban menggunakan aplikasi peduli lindungi Serta penerapan protokol kesehatan yang ketat Kategori kuning dan hijau dapat masuk ke area bioskop Yang tadinya hanya hijau saja Sekarang kita bisa masuk dengan kuning Pembukaan pelaksanaan pertandingan Liga 2 Akan digelar di kota kabupaten level 3 dan 2 Dengan maksimal 8 pertandingan per minggu Restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor Dapat beroperasi dengan kapasitas 50% Perkantoran non-esensial di kabupaten kota level 3 Dapat melakukan 25% work from office Bagi pegawai yang sudah divaksinasi Dan harus sudah memakai QR peduli lindungi Terima kasih telah menonton!